Putri S. Jilid 30. Baiklah, satu jam saja. Setelah itu kembali dan hati-hati di jalan gadis ini Girang. Ia mendapat izin dan pergilah mereka ke Huisan Song. Ia menemani gadis ini dan tak lama kemudian sudah berada di tempat. Huisan adalah sebuah bukit kecil yang puncaknya berpohon jarang, tak jauh dari Cebu. Dan ketika mereka berkelebat ke atas dan melihat bayangan orang, juga suara tangis maka benar saja Hok Pang ada di situ, membelenggu atau menawan seorang wanita tua yang bukan lain ibu dari gadis ini. Dan di samping pemuda ini berdiri dengan mata mengejek tampak seorang laki-laki setengah tua berjenggut pendek yang sikapnya sombong. Hok Pang manusia keparat, berani benar kau menculik ibuku. Lepaskan dia. Ching-ching membentak dan langsung saja menyerang pemuda inilah tak peduli kepada laki-laki tua di sebelah pemuda itu dan menampar lawannya, berkelebat dan gerakannya cepat bukan main. Tapi ketika Hok Pang mengelak dan menangkis gentar, betapapun ia tahu lihainya gadis ini maka ia berteriak dan terjengkang ke belakang, dikejar tapi kakek itu tiba-tiba bergerak. Inilah Hek Lui Kong guru pemuda itu. Dan ketika gadis itu hendak menghantam kepala muridnya maka kakek ini menangkis dan berseru dari samping. Nanti dulu, ibumu adalah urusanku, duk dan cing-cing yang tergetar dan terdorong mundur akhirnya berhadapan dengan laki-laki ini yang dipandangnya dengan metu, terbelalak, metu berapi-api. Siapa kau, ada apa mencampuri urusanku? Hektometer aku adalah Hek Lui Kong, guru muridku Hok Pang. Kalau aku mencampuri adalah wajar karena ia muridku. Bagus, kau kiranya membela muridmu itu. Majulah dan aku tak gentar. Cing-cing yang tak dapat menahan marah lalu membentak dan menerjang lagi, kali ini bukan pemuda itu melainkan kakek di depannya inilah berkelebat dan menampar dan gerakannya yang cepat membuat si kakek terkejut, betapapun ia kagum oleh gaya serangan yang kuat serta cepat. Tapi ketika ia mengelak dan mundur dua kali maka serangan gadis itu luput dan cing-cing melengking mempercepat gerakannya, mengejar dan membuat kakek ini sibuk dan terbelalaklah kakek itu oleh serangan bertubi-tubi yang amat cepat dan ganas dan ia menangkis dan akhirnya tergetar serta terdorong. Dan ketika kakek itu menjadi marah oleh serangan lawannya maka cing-cing juga menjadi gusar dan mencabut pedangnya. Sekarang kau mampus atau roboh kakek ini memerahlah mula-mula bersikap. Sombong karena yang datang ternyata seorang gadis muda, bekas pelayan lagi. Tapi ketika serangan pedang itu demikian cepat dan amat ganasnya maka kakek ini tak dapat menahan kemarahannya lagi dan ia pun mencabut pedangnya, apalagi ketika ujung bajunya dua kali robek terbabat. Brett-Brett membentaklah kakek itu. Ternyata gadis di depannya ini benar-benar liai dan ia menjadi gusar. Tak mungkin di depan murid ia harus kalah. Maka ketika ia memekik dan berseru keras tiba-tiba kakek itu pun menggerakkan pedangnya dan tangan kiri melepas pukulan yang bersiutan panas. Desplak lagi-lagi ujung bajunya terpental. Kalau tadi ujung baju itu robek maka sekarang ujung bajunya itu terbakar hangus. Hek Lui Chiang, pukulan petir hitamnya ternyata membalik dan membakar bajunya sendiri. Dan ketika kakek itu terkejut dan juga marah maka ia melengking dan berkelebatan menangkis dan membalas lawannya itu. Akan tetapi alangkah kagetnya kakek ini. Pedang di tangan gadis itu. Mengeluarkan hawa dingin dan tiba-tiba semua hawa panas dari pukulan tangan kirinya tertembuslah menggigil dan terbelalak tapi lawan tertawa mengejek. Ching-ching terus menyerang kakek itu dengan cepat. Dan ketika kakek itu terdesak dan terus mundur-mundur akhirnya satu lengkingan nyaring di susul gerakan tubuh gadis itu yang menyambar bagai seekor harimau bertina diganggu anaknya. Roboh dan mampuslah kakek itu mengangkat pedangnya menangkis dan dentang nyaring di susul bunga api ke udara. Lelatu dua logam munkrat. Tapi ketika kakek itu terhuyung dan terdorong pucat maka pedang menusuk lagi dengan amat cepatnya. Ching-ching tampak begitu marah dan ingin segera menghabisi kakek itu. Tapi ketika gadis itu begitu berapi-api hendak membunuh dan merobohkan lawannya maka songgiam, temannya tiba-tiba berseru dan memperingatkan bahwa Hoa Syochia memerlukan orang-orang pandai. Tak perlu membunuh lawanmu, cukup robohkan dan kalahkan dia. Ingat pesan majikan. Gadis ini sadar. Dari gerak pedangnya yang tertahan maka babatan keleher berubah menjadi tusukan kecil. Kakek itu mengeluh ketika ujung pedang melukainya. Dan ketika sedetik kemudian pedangnya terlepas dan runtuh ke tanah, lawan telah menodongkan ujung senjatanya ke dada. Lihat, mudah bagiku kalau membunuhmu. Kau menyerah atau tidak. Habislah kesombongan kakek ini. Hock pengmuridnya tiba-tiba ngacir dan menyelingap melarikan diri. Pemuda itu gentar sekali melihat suhunya pecundang. Tapi ketika songgiam berkelebat dan meraih baju punggungnya maka pemuda itu telah dilempar berdebuk. Tak boleh lari kalau belum ada perintah. Kembalilah. Ching-ching menoleh. Mukanya beringas, melihat pemuda ini, pedang bergetar siap membalik dan menyambar. Namun ketika temannya berseru agar pemuda itu dimaafkan, pemuda itu harus meminta ampun maka. Pemuda ini menangis dan mendahului gurunya menjatuh diri berlutut. Ampunkan aku, aku tak akan mengulangi kesalahan lagi. Aku bertobat dan mengaku salah, Ching-ching. Ampunkan aku dan aku bersumpuh tak akan mengulanginya lagi. Seng guru semburat merah. Wajah dan sikap Seng murid yang begitu memelas membuat kakek ini terpukul. Begitu menghibah muridnya itu, sama sekali tidak jantan. Namun karena ia sendiri sudah dikalahkan dan jelas gadis itu amat liai, padahal masih merupakan pelayan maka kakek ini tak dapat berbuat dan Ching-ching rupanya masih menaruh kasihan. Ibunya di sana sudah dibebaskan dan memaki-maki pemuda ini. Hokpang pemuda tak tahu malu. Kau pantas dibunuh. Kalau sekali lagi ia mengganggu dan menculik aku biarlah kau potong lehernya, Ching-ching. Masa urusan cinta harus bersikap seperti ini. Pemuda macam apa itu? Biarlah sekuli ini kuampuni Ching-ching berkata dengan muka memerah sepasang matanya berapi. Kalau sekali lagi ia mengganggu mu atau mengganggu ku tentu ku potong ibu. Mengingat nasihat song tuaku baiklah sekali ini aku menahan diri. Dan kau gadis itu menuding lawannya. Orang tua seperti kau tak seharusnya membela murid membabi buta, Hek Lui Kong. Kalau tidak ingat pesan majikanku bunuh kau. Sekarang nyatakan bahwa kau tunduk di belakangku dan siap membantu majikanku bila mana perlu. Aku berjanji, kakek itu tak berdaya aku sudah kalah nona. Kalau kau atau majikanmu membutuhkan tenagaku tentu aku membantu. Aku menyesal membela muridku yang salah. Baiklah, janjimu sudah kuikat. Sekarang kalian boleh pergi tapi di saat para undangan datang kau harus di sana membantu kami. Kakek itu mengangguk. Akhirnya dengan muka lesu dan wajah menunduk ia meninggalkan puncak bukit itu. Seng murid disambarnya dan ditendang. Loh ketika mereka berdua lenyap di kaki bukit maka Ching-ching membawa ibunya kembali pulang dan peristiwa ini semakin menggentarkan orang, betapa lihainya penghuni. Di rumah bekas Hubengkui itu, cerita dari mulut ke mulut tersebar merata dan akhirnya mereka yang termasuk golongan menengah tak ada yang berani coba-coba main gila lagi. Hanya mereka setingkat ketua partai atau ketua perkumpulan yang berani datang. Dan ketika semua menunggu hari undangan tiba maka Cebu menjadi ramai ketika para tokoh-tokoh utama mulai berdatangan, apalagi mereka yang membawa murid. Tak lama Cebu seperti pasar malam. Tempat atau gedung di mana Tian Ted Hiap tinggal di Kepung dari jarak jauh. Mereka masih menunggu datangnya hari itu. Dan ketika hari yang ditetapkan tiba dan gedung itu juga dihias meriah maka tanggal 12 bulan 8 jatuh. Gedung ini seperti gedung pengantin saja. Kertas warna-warni menghias seluruh ruangan merah hijau biru dan kuning. Tak ada yang diam di perhelatan besar ini. Seluruh pelayan dan tukang kebon sibuk. Ching-ching yang membawahi para sumuinya, adik seperguruan wanita, membenahi ini itu tampak paling sibuk di rumah ini. Dialah yang bertanggung jawab pekerjaan wanita. Sementara Song Giam, tukang kebun yang paling lehai juga membawahi para sutenya, adik seperguruan laki-laki, mengurus pekerjaan pria, memasang tenda dan meja kursi serta lampu-lampu hias. Tak ada di antara mereka yang duduk diam karena semuanya benar-benar bekerja. Dan ketika semua kesibukan itu mencapai puncaknya dengan hadirnya para tamu, di saat matahari mulai terbenam di barat maka berdatanganlah tokoh-tokoh partai memasuki gerbang utama rumah besar ini. Bagai memasuki istana saja maka tamu undangan diterima lebih dahulu oleh para pengawal Wong Chiang Kun. Di pintu gerbang berjajar pengawal berpakaian besi, serba lengkap dengan senjata mereka, sementara Wong Chiang Kun sendiri menjadi komandan utama. Dialah yang mengenal orang-orang itu, karena dialah yang mengirim undangan atas nama Tian Ted Hiap. Dan karena perwira ini. Hanya sebagai perantara, saja, orang yang tunduk di bawah kekuasaan Tian Ted Hiap. Maka tokoh-tokoh undangan bicara baik-baik dengan komandan Cebu ini, tidak begitu ketika memandang dan berhadapan dengan penghuni rumah besar itu. Rata-rata tokoh undangan memandang marah. Mereka sebenarnya tak senang oleh bunyi tantangan di surat undangan itu. Akan tetapi karena kabar tentang kelihayan Tian Ted Hiap sudah didengar dan para murid atau pelayannya ini telah merobohkan beberapa di antara mereka maka para tamu bersikap menahan diri dan hanya ketika menjura memberi hormat diambia mereka itu mengerahkan lewekang, tenaga dalam, untuk menyerang dan coba membuat malu. Akan tetapi mereka ketangbor seorang gadis cantik dan seorang laki-laki pendek gagah menyambut semuanya itu dengan muka tersenyum-senyum. Semua pukulan atau serangan diam-diam dipentalkan balik. Dan ketika beberapa di antara mereka terhuyung dan hampir jatuh, terkejutlah para tokoh undangan maka mereka menjadi semakin hati-hati dan akhirnya menarik serangan mereka dan duduk di kursi dengan muka berkeringat. Maksud membuat malu hampir menjadi bumerang bagi diri sendiri. Ternyata dari para undangan memang datang nama-nama yang cukup berbobot. Ada Bong Teg Ho Siang dari So Tong Pai, atau Kiam Kit Chin Jin dari Hong Tong Pai. Dan karena mereka dua orang ini adalah ketua-ketua partai yang cukup terkenal maka dapatlah diduga bahwa dua ketua ini menaruh penasaran dan gemas yang hebat kepada Tian Ted Hiap. Ada lagi dari golongan lain yang merupakan pengembara seperti nama-nama Tichit Le, si besi berduri, yang membawa bandul berat di bahu kanannya, seorang muka merah dengan tubuh tinggi besar dan bertampang menyeramkan. Lalu juga Tian Can, Silat Langit, Kue Ebi. Yang ini merupakan wanita cantik sekitar 38 tahun, manis senyumnya tapi jahat sinar matanya. Kerlingnya menyambar-nyambar dan bagi mereka yang telah bertemu dengan wanita cantik itu pasti bergidik dan cepat. Menyembunyikan diri. Wanita ini dikenal keji dengan jentikan kuku jarinya. Dijuluki si ulat langit karena memiliki ilmu silat menggeliat-geliat yang amat indah namun berbahaya bukan main. Senjata andalannya adalah kuku jari itu, kuku yang mengandung bisa dan hanya wanita inilah yang memiliki penawarnya. Maka ketika ia datang dan Wang Chiangkun cepat membungkuk-bungkuk, sengaja perwira ini mendatangkan wanita itu untuk menghajar penghuni rumah. Maka dengan kekeh dan sikapnya yang genit cepat saja para tamu tertarik dan menoleh padanya. Hei hei, selamat malam. Ku dengar dan ku terima undanganmu, Chiangkun. Semoga keramaian pesta bakal memuaskan hatiku dan mana Tian Ted Hiap. Ingin ku tahu ia orang macam apa. Silakan sini, Dewi, masuk saja ke dalam. Kami hanya penyambut di luar. Masuklah dan sini akan tahu. Hei hei, ia ada di dalam? Baik, akan kutemui dia dan melenggang dengan sikapnya. Yang genit dan kerling menyambar-nyambar segera wanita ini masuk dengan langkah bebas dan para tamu termasuk pengawal menelan liur melihat bentuk tubuh dan pinggul wanita ini yang besar dan padat berisi. Bulat bakpat bunga yang segar dan amat menggerahkan. Yang pertama dilihat adalah Ching Ching dan Song Chiam. Gadis dan pria itulah yang berada balik pintu gebang, menyambut dan bertugas menerima para tamu setelah melewati barisan pengawal. Mereka inilah yang mewakili Hoa Shio Chia dan kakeknya. Dan ketika wanita itu melihat pasangan muda-mudi ini, Song Chiam tak lebih dari 25 tahun usianya maka mendadak wanita ini berbelok dan cing-cing yang seharusnya menerima tamu wanita tak digubris. Eh, kau yang menamakan diri Tian Ted Hiap. Hai hik, masih muda, dan tampan. Aku adalah si ulat langit kue ebi dan senang berkenalan denganmu yang begini gagah dan tampan hingga berani mengundang demikian banyak orang gagah. Song Chiam terkejutlah melihat wanita itu sudah mendekatinya dan tertawa-tawa. Seharusnya bagiannya adalah tamu laki-laki, bukan tamu wanita. Maka ketika ia melihat cing-cing memerah mukanya dan gadis itu panas dan cemburu, sesungguhnya di antara mereka memang terdapat jalingan cinta maka buru-buru ia mengangkat tangan dan berseru menuding. Hujin, nyonya, salah, aku bukan Tian T.L.T. Hiap. Silakan kebagian wanita dan sumoiku itulah yang menyambut. Akan tetapi wanita ini telah begitu dekat. Kue ebi tentu saja tahu bahwa tak mungkin orang sepengah Tian T.L.T. Hiap menyambut tamu di depan. Paling-paling yang di depannya ini adalah anak buah. Akan tetapi karena ia tergetar dan tertarik oleh wajah tampan itu, Song Chiam seorang pemuda dengan kumis tipisnya yang manis maka langsung saja ia menuju dan tiba di depan pemuda ini. Kau tak usah merendah hati, kau pasti Tian T.L.T. Hiap. Pemuda ini kaget sekali. Tangan wanita itu tahu-tahu terjulur maju dan menangkap bahunya, gerakannya cepat dan sebat bukan main. Akan tetapi ketika dia mengelak dan terkaman luput, lawan terbelalak maka berkelebatlah bayangan cing-cing membentak wanita itu. Tamu yang sopan tak usah main gila di sini. Bagian wanita bukan di situ, kemari latihan Khan Kuei Ebi terkejut. Dari kesiurangin dingin segera ia maklum bahayanya serangan itu. Cing-cing menampar punggung wanita ini dengan pukulan kuat. Maka ketika ia membalik dan menangkis serta menggerakkan lengan, terdengarlah benturan nyaring maka wanita itu terhuyung sementara cing-cing tergetar dan terdorong sedikit. Duh! Para tamu terbelalak dan sebagian ada yang bersorak. Cing-cing, gadis pelayan itu sanggup mementalkan lawan. Bagi yang tak menyukai Kuei Ebi tentu saja bersorak, mereka girang. Tapi ketika wanita itu berkilat dan hendak menyerang lagi maka Song Giam buru. Buru melompat dan berseru bahwa pertandingan bukan di situ letaknya, nanti di panggung Lui Tai. Maafkan sumoiku kalau menghendaki Hujain duduk di tempat yang benar. Ia tidak keliru, Hujain, bagian wanita memang di sana. Duduklah, nanti Hujain akan bertemu majikan. Hektometer, kau bukan Tiantet Hiap. Aku hanya pelayannya saja, tukang. Kebun. Wah, tapi kau gagah dan tampan. Kalau kau ikut aku langsung kuangkat sebagai suami terdengarlah ledakan tawa di kiri kanan tamu undangan. Kata-kata Kuei Ebi yang ceplas-ceplos membuat pemuda itu semburat. Wajah semuanya di sana terbakar. Tapi karena tugas mereka hanya menyambut tamu dan cing-cing diingatkan itu, Kuei Ebi terkekeh dan mengangguk-angguk akhirnya ia melenggang dan menuju deretan tempat duduk wanita. Anak muda, aku masih seorang nona. Jangan kau sebut aku Hujain. Kalau nanti Tiantet Hiap muncul biarlah ku minta kau menjadi sahabatku. Yang paling intim tawa dan gelap kembali terdengar. Senggiam semakin merah padam namun semua itu dilakukan si ulat langit dengan sengaja. Diam-diam wanita ini melihat kecemburuan cing-cing kepada pemuda gagah itu, Tentu saja ia ingin membalas sebagai rasa malunya dibuat terhuyung tadi. Maka ketika ia menggoda dan melepas kurawannya, Tak peduli gadis itu wanita ini sudah duduk dan bersinar-sinar memandang songgiam. Pemuda ini melengos dan memandang arah lain. Kalau saja yang dihadapi adalah pukulan atau serangan diam-diam seperti para tamu lain tentu ia siap dan tak usah merah padam. Tapi si ulat langit itu genit, terang-terangan ia digoda dan membuat semuanya cemburu. Dan ketika datang tamu lain dan ia menyambut maka tingkah atau olok-olok wanita itu terhenti dan suasana kembali serius setelah yang lain berdatangan dan harus disambut. Menyusul Tian Qian Kuei Bi adalah seorang kakek tinggi kurus berpipa changklong. Inilah si asap sakti Hang Chi. Ia sempat melihat tingkah si ulat sakti tadi, terkekeh dan masuk. Dan langsung menemui songgiam. Inilah pemuda yang menerima tamu lelaki. Maka ketika ia membungkuk dan merangkapkan tangan di depan dada, tertawa berkata maka ia memperkenalkan diri. Namun damdiam sepasang lengannya itu menghantam dengan pukulan jarak jauh. Aku si tua disebut orang Sin Chewee Kai Hang Ma, tapi aku lebih suka disebut Sin Chewee Saja, tidak terlalu panjang. Aku orang Shi Hang dan nama ku Chi. Terima kasih untuk undangan Tian Ted Hiap dan selamat malam. Sung Yam baru saja menghilangkan getaran hatinya oleh tingkah Kuei Bi, masih agak gugup. Tapi begitu menyambar angin kuat dan menyesakan dadanya, maklumlah dia bahwa lagi-lagi seorang tamu menguji. Maka ia pun bersiap dan membungkuk merangkapkan tangan di depan dada. Ia pun cepat menahan dan mendorong. Lociampu Sin Chewee Kai Hang Ma sudah ditunggu majikanku, selamat datang dan silakan duduk. Kakek itu tertegun. Dari arah, depan berkesiurangin kuat menahan pukulannya, ditambah namun ditahan semakin kuat lagi. Dan ketika ia cepat menarik serangannya dan lawan terbawa ke depan maka Sung Yam terkejut terjelungup ke depan, terbawa oleh pukulannya sendiri. Eh eh, aku si tua tak berani terlalu menerima hormat. Kau anak muda tak usah menyembah. Sung Yam kaget sekali. Tak disangkanya kakek itu menarik serangan dengan tiba-tiba. Hal ini mengakibatkan ia terbawa ke depan dan jatuh terjelungup. Akan tetapi karena ia menerima gemblengan cukup dan tak mungkin malu begitu saja maka ia menyambar kancing baju kakek itu dan sambil berseru keras ia mengetuk punggung kaki kakek itu. Lociampu keliru, kancing baju lociampu jatuh kakek itu kaget. Ia ganti tak menyangka bahwa terjelungup seperti itu dipergunakan sekalian untuk mengetuk punggung kakinya. Itu bukan ketukan biasa. Melainkan sebuah totokan. Dan karena saat itu kancing bajunya juga disambar dan jatuh di tangan pemuda ini, seolah memungut dan hendak menyerahkannya kembali kepadanya maka kakek itu berseru keras dan mengangkat kakinya yang lain. Dan kakek itu menendang dagu lawan. Duk kakek ini terpelanting dan berteriak keras. Sung Yam tak membiarkan dagunya kena tendang dan mengganti ketukan dengan tangkisan. Kakek itu telah menarik kakinya agar tidak tertotok, cepat namun lawan tak mau kalah. Pemuda itu juga bergerak sama cepat. Dan ketika pemuda itu meloncat bangun sementara si kakek berjungkir balik melayang turun maka tampaklah kancing baju di tangan pemuda itu yang cepat dilemparkan ke arah tamunya. Maaf, lociampuwa kehilangan benda ini kakek itu menangkap merah padam. Maksud membuat malu hampir berbalik mencelakai dirinya sendiri, terbelalaklah kakek ini. Tapi ketika ia terkekeh dan menyimpan kancing bajunya maka sambil memuji kakek ini berkata bahwa tuan rumah sungguh lihai. Haha, aku sudah mendapat pelajaran. Bagus, tak rugi diundang Tian Ted Hiap. Para tamu duduk kembali. Tadi mereka bangkit dan ada yang meninggalkan kursinya. Hal itu tiada lain karena ingin melihat lebih dekat, serang menyerang itu berlangsung cepat dan bagi mereka yang keranjingan ilmu silat tentu saja tak berakal melewatkan hal-hal seperti ini. Tapi ketika kakek itu duduk lagi dan memilih tempat, kebetulan di samping ketua Sotong dan Hong Tong maka sambil menyeringaisin cewek ekai hangma ini mengebut-ngebut ujung bajunya. Senggia melega dan menyambut tamu-tamu lain. Berturut-turut muncul orang-orang gagah seperti ketua Butong dan Hoasan, juga Kun Lun serta Xiao Hun Pai. Dan karena undangan bersifat pemilihan Beng Cu tentu saja harus dihadiri tokoh-tokoh penting. Maka tak lama kemudian halaman luas di rumah Hu Beng Kui itu telah penuh orang, bahkan cincin dan kawan. Kawan terpaksa membuka ruangan dalam untuk para tamu yang masih terus mengalir. Mana Tian Ted Hiap, kami ingin segera berkenalan seruan itu disambut anggukan berulang-ulang para pembantu atau murid-murid Hoa Shochia ini. Mereka terus menyambut tamu undangan sampai akhirnya penuh tak ada lagi ruang tersisa untuk mereka. Dan ketika gadis itu meloncat ke panggung Lui Tai menarik perhatian para tamu maka Senggiam cepat mengiringi sumuinya ini berseru ke delapan penjuru. Harap Cui Ing-hiong, Cuon Tuan gagah, bersabar sejenak, kami akan melapor ke dalam dan kembali lagi. Maaf kalau majikan terlalu lama. Dua orang itu berkelebat menghilang. Setelah para tamu berdatangan dan tempat itu penuh maka tiada lain kalau melapor dan memberi tahu majikan. Majikan memang muncul kalau tempat itu sudah penuh orang. Dan ketika tak lama kemudian pasangan ini muncul lagi, 13 pelayan atau murid-murid lain berkelebatan di atas panggung Maaf Senggiam berseru bahwa majikan sudah keluar. Cui Ing-hiong diminta bangkit berdiri, atau majikan tak mau menemui kalian. Terpaksa dengan mendongkol orang-orang ini bangkit berdiri. Mereka menggerundel dan mengomel panjang pendek dan keluarlah dari dalam ruangan besar sesosok tubuh ramping berpakaian serba putih. Wajahnya yang cantik dingin membuat orang tertegun, langkahnya biasa-biasa saja tapi tahu-tahu sudah melewati rombongan pelayan dan murid-murid itu, Senggiam dan para sumoyat atau sutenya. Dan ketika sosok ramping ini menjura sedikit orang menyangka dia adalah Tian Ted Hiap maka gadis ini, yang bukan lain Hoa Syu Chia adanya berseru nyaring, suaranya merdu namun jelas dan kuat. Maaf bahwa Cui, Nng Hiong dibuat tak sabar oleh penantian ini. Tapi berterima kasih atas kunjungan Cui memenuhi undangan maka aku Hoa Syu sebelumnya mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu. Dan Ted Hiap akan menjumpai Cui dan inilah orangnya. Belar. Para tamu terkejut, ledakan terdengar di panggung Lui Tai dan Tau Tehu seperti iblis muncullah seorang kakek berambut putih yang matanya mencorong memandang mereka semua. Entah dari mana datangnya kakek ini tak ada para tamu yang tahu. Inilah kakek misterius yang ditakuti Wong Chiang Kun dan Siang Kek Tai Jeng itu. Sekarang Tau-tau muncul seperti siluman. Dan ketika semua ketua dan tokoh-tokoh Kang Ou terkejut, tak kuat oleh pandang matu mencorong itu maka tiba-tiba mereka menunduk dan siapa yang beradu pandang dengan sepasang matu ini tiba-tiba membuang muka atau memandang ke arah lain. Gentar. Akan tetapi terdengar peki keras. Si ulat langit kuebi yang kaget dan tergetar oleh pandang matu itu tiba-tiba menjadi marahlah melengking dan berjungkir balik ke panggung Lui Tai. Lalu ketika semua orang terkejut oleh tindakannya maka wanita ini, yang gusar dan penasaran oleh pandang matu itu membentak. Tian Ted Hiap, kau kiranya yang menunjuk diri sebagai jago tak terkalahkan. Aku Tian Qian Kuebi sungguh penasaran dan malu kenapa semua orang di sini tiba-tiba menunduk bertemu denganmu. Kau bukan raja, kalaupun kaisar belum disahkan. Coba terima ini dan biar ku tahu sampai di mana kehebatanmu. Krip wanita itu menjentikan kuku jarinya tapi Hoa Siu atau Hoa Siu Chia membentak menangkis tusukan dua kuku berbahaya ini. Wanita itu tahu-tahu menyerang sementara Tian Ted Hiap berdiri tenang, hanya sepasang matanya semakin mencorong dan orang yang melihat keder. Lalu ketika kuku itu disambut tamparan Hoa Siu Chia maka Kuebi terpelanting dan terpental kembali ke kursinya. Kami belum bicara apa-apa, tak perlu bersikap kurang ajar kembali dan duduklah di tempatmu sampai Tian Ted Hiap bicara. Kagetlah wanita inilah yang ingin menarik. Terima kasih telah menarik. Harap Cui Yang Hiong duduk tenang. Kalau ada yang gatel tangan maka Lui Tai ini dipersiapkan untuk itu. Jangan khawatir lalu menghadapi kembali para ketua partai gadis baju putih itu mengangkat tangannya. Undangan ini bukan untuk bermaksud ribut. Kami keluarga besar Tian Ted Hiap tak mempunyai keinginan untuk mencari musuh. Kalau Cui mau mendengarkan apa yang hendak dikatakan kakeku harap kalian bersabar dan jangan buru-buru naik panggung. Berdesahlah semua orang. Setelah gadis baju putih itu mengeluarkan kepandainya dan sikap serta kata-katanya begitu berwibawa maka orang pun tak menganggapnya enteng lagi. Dari hasil pukulan tadi mereka tahu betapa lihainya Hoa Syochia itu, apalagi kakeknya yang tahu-tahu. Muncul seperti iblis itu, datang di tengah panggung dengan caranya yang luar biasa. Dan ketika gadis ini mundur dan mempersilahkan kakeknya, berdebarlah semua orang maka suara atau batuk-batuk perlahan diperdengarkan dulu Tian Ted Hiap. Matanya masih mencorong namun senyum di sudut bibirnya sedikit menyejukkan hati. Maafkan kalau Cui menganggapku sombong dan sebagainya, suara tua itu mulai bicara. Undangan ini kutujukan untuk sebuah maksud, Cui Nghyong menenteramkan dunia Kang Ou dan mengajak Cui sekalian untuk menjaga dan mengamankannya. Tahukah Cui bahwa sebuah perkumpulan jahat tengah mengancam ketenangan kita, dan untuk ini kita harus bersatu padu mengalahkannya. Nanti dulu seseorang tiba-tiba berseru. Apakah sikap dan perbuatanmu ini termasuk baik-baik, Tian Ted Hiap? Apakah dengan mengumpulkan dan meresmikan dirimu sebagai jago tak terkalahkan bukan kejahatan terselubung yang mengancam kami semua? Para tamu menoleh. Ternyata yang bicara adalah sin cewek ekai hangma itu. Kakek ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membuat sebagian besar para tamu mengangguk. Harap dimaklumi saja karena sesungguhnya mereka itu tak senang oleh undangan dan tantangan Tian Ted Hiap ini, jago yang hendak menjadi bengcu, orang yang kelak memimpin dan membawahi mereka. Maka ketika mereka mengangguk-angguk namun kakek itu tersenyum lebar, sama sekali tidak marah maka jawaban dari mulutnya terdengar sareh dan enak. Perbuatan yang merugikan orang lain memang termasuk jahat dan tidak benar. Tapi kalau perbuatan itu untuk menguntungkan dan membela kebenaran maka tidak ada salahnya, sin cewek ekai hangma. Apalagi aku yang hendak memimpin kalian membasmi sebuah kejahatan, kau telah melakukan sebuah kejahatan. Kau merampas rumah tinggal hubengkui hektometer ini urusanku pribadi, tempat tinggal. Sementara, kalau ahli warisnya datang kepadaku, maka semuanya akanku serahkan baik-baik, yang terhormat sin cewek ekai hangma tak usah turut campur. Tertegulah kakek itu dan semua orang. Mula-mula para tamu mengangguk dan setuju damperatan kakek itu. Tapi ketika Tian Ted Hiap menjawab begitu ringan dan enak maka mau tak mau mereka kagum akan ketenangan dan sikap penuhi bawa Tian Ted Hiap. Tapi sin cewek ekai hangma masih tidak mau kalah. Begitu ditangkis dan merasa terdesak ia pun berkata lantang. Baiklah, urusan ini urusanmu pribadi dengan keluarga Hu Tai Hiap. Tapi kalau kami tak mengenal siapa dirimu dan kau hendak menjadi bengcu di sini ku kira tak ada orang yang mau mengangkatmu asal usulmu tak jelas. Benar Tian Qian Kuei Ebi tiba-tiba berseru. Bengcu yang hendak membawahi kami tentunya bukan seorang bengcu turunan siluman, Tian Ted Hiap bagaimana kami orang-orang gagah dipimpin seorang bengcu yang asal usulnya tak diketahui. Kau mirip siluman. Hektometer, kakek di atas panggung tak menghiraukan suara gaduhi bawah, ketua dan tamu undangan termakan. Asal usul seseorang bukan sesuatu yang penting untuk syarat menjadi bengcu, Kuei Ebi. Yang utama dan pokok adalah kepandainya. Bengcu harus paling pandai di antara semua ya, dan aku hendak membuktikan di sini untuk menjadi bengcu. Kalau begitu kau calon bengcu liar. Kupikir tak ada yang mau tunduk kepadamu sebagai bengcu siluman. Baiklah kakek itu tersenyum tenang kalau begitu ku terangkan di sini bahwa aku masih mempunyai hubungan dekat dengan hubeng Kuei. Aku kerabat jago pedang itu dan aku mampu membuktikannya dengan mainkan lemu pedang maut yang menjadi andalannya singgit bagai sulapan saja tahu-tahu sebatang pedang telah berada di depan kakek ini, digerakkan dan sekonyong-konyong lenyaplah kakek itu dalam gulungan sinar putih bergulung-gulung. Para tamu terdekat merasa kesulur angin. Dingin dan terkejut membelalakan mata. Mereka yang merupakan tokoh-tokoh tua memperhatikan itu, silat pedang yang amat luar biasa di mana angin serangannya terasa tajam mengiris kulit. Lalu ketika kakek itu melakukan bentakan, mengakhiri gerakannya maka pedang itu pun lenyap dan sebagai gantinya ketua Hoasan dan Kunlun yang ada di barisan depan terbabat lengan bajunya sampai putus. Maaf, kakek itu menjura dan tersenyum di depan dua ketua ini, kalian orang-orang yang mengenal ilmu pedang Ho Tai Hiap, Jiwi Paichu. Bagaimana keterangan Jiwi tentang ilmu pedang yang baru kumainkan ini? Dua ketua itu pucat. Mereka tak merasa bahwa ujung lengan baju tau-tau terbabat putus. Mereka hanya merasa angin serangan pedang yang tajam. Mereka memperhatikan dan melihat bahwa itu betul-betul Giam Lokiam Sud, ilmu pedang yang dulu dimiliki Mendiang Hu Bengkui. Maka ketika mereka mengangguk dan kaget berseru keras, mengebutkan ujung lengan. Baju yang tinggal separoh maka Kiam Cheng Chinjin ketua Hoasan bangkit dari kursinya. Sian Chai, itu betul ilmu pedang maut ciptaan Mendiang Hu Tai Hiap. Pintou harus mengakui bahwa kau tak berberbohong. Dan Pintou mengakui juga. Itu betul Giam Lokiam Sud. Gemparlah semua orang. Ternyata kakek itu tidak membual dan Tian Ted Hiap telah menunjukkan asal-usulnya, terbelalaklah semua orang. Dan ketika dua ketua Hoasan dan Kunlun duduk lagi di kursi masing-masing maka kakek itu tertawa memandang semua orang. Nah, dua ketua Hoasan dan Kunlun telah mengakui ilmu pedangku. Asal-usulku jelas. Sekarang siapa yang masih meragukan lagi dan ingin bicara? Tergetarlah para tamu undangan termasuk Xin Chewe Ekai Hangma dan Tian Kian Kuei Ebi. Mereka tak menyangka sama sekali bahwa kakek di atas panggung itu kerabat Hu Bengkui. Pengakuan dua ketua sudah cukup, apalagi Hoasan dan Kunlun adalah dua partai. Persilatan yang khusus melatih silat pedang. Tapi Kuei Ebi yang masih penasaran mendahului temannya. Nanti dulu, jangan bersombong. Seingatku Hu Bengkui tak mempunyai suheng atau sute, Tian Ted Hiap. Ia jago pedang yang malang melintang sendiri. Sekarang bagaimana kau orang tua muncul dan mengaku sebagai kerabatnya? Apakah kau suheng atau sutenya? Semua orang mengangguk-angguk. Memang Hu Bengkui tak mempunyai kakak atau adik seperguruan, pendekar itu sendiri. Tapi ketika kakek di atas panggung itu bersikap keren maka ia menjawab dengan mata mencorong. Pertanyaanmu tak layak dijawab di muka umum. Yang penting aku telah menunjukkan asal-usulku. Kalau kau mendesak dan memaksa maka sikapmu tidak sopan. Terpukulah wanita ini. Memang tidak sopan mendesak dan memaksa seseorang merinci riwayat hidupnya di depan umum, apalagi hanya bersifat rahasia yang setiap orang tentu punya. Maka ketika Tian Can Kue Ebi duduk kembali dengan wajah merepadam sekarang orang mulai berhati-hati dengan penghuni rumah yang amat berwibawa ini, yang ilmu pedangnya telah dikeluarkan sedikit dan dua ketua Ho Asan dan Kun Un sampai tak tahu lengan baju mereka putus terbabat. On Mi Tohut sekarang Bong Tek Ho Siang merangkapkan tangan, bangkit berdiri. Pinceng dari Sotong Pai mohon maaf menyela waktu, Tian Tet Hiap. Tak perlu diragukan lagi bahwa kau kerabat mendiang Hu Beng Kuei. Baiklah, sekarang apa maksudmu dan orang jahat mana yang menurutmu bakal mengancam dunia Kang Ou, padahal Pinceng dan kawan-kawan tampaknya tak merasakan sesuatu yang luar biasa dan serius mengancam dunia persilatan. Benar. Kiam Kit Chin Jin tiba-tiba juga berseru, bangkit dari kursinya. Pintu dari Hong Tong Pai tak merasa ada gangguan serius di dunia persilatan, Tian Tet Hiap. Bagaimana kau tiba-tiba mengatakan kami semua terancam bahaya? Orang dari manakah itu dan benarkah sedemikian serius? Hektometer, ini belum ku katakan tadi. Omonganku diputusin Cwek Ekae Hangma dan Tian Can Kuei Ebi. Kalau toti yang maksudkan bahaya di daerah Tiong Goan memang benar, tak ada yang serius. Paling-paling orang macam Cwek Ebi atau Tiet Lei yang ada di sini mengganggu anak-anak muda atau perorangan saja. Tapi di luar Tiong Goan sedang disusun suatu kekuatan dasyat untuk mencelakai kalian, dan inilah sebabnya kalian semua kukumpulkan dan hendak kupimpin melawan kekuatan jahat itu. Sombong seorang kakek tinggi besar bermuka merah mencelat ke panggung, gerakannya diiring suara besi menderu. Kalau kau menganggap aku mengganggu anak-anak maka kau salah, Tian Tet. Orang seperti mu pun aku tak takut, wer. Besi atau bandul berduri di bahu kakek itu menyambar, langsung menuju kepala lawannya dan inilah Tiet Lei si besi berduri. Senjatanya yang menyeramkan itu sebesar kepala orang, jangankan manusia, kepala seekor gajah pun bakal remuk tertimpa benda mengerikan ini, besi atau logam berduri yang bertaburan benda-benda runcing bak sebutir durian. Tapi ketika berkelebat bayangan putih dan itulah Hoa Syochia, mementak dan menangkis kakek ini maka senjata itu terpental dan membalik menghantam pilar yang remuk berkeping-keping. Jangan sombong di tempat ini, pibu belum mulai. Pergilah, berak panggung bergetar seakan roboh dan kakek itu berteriak keras mempertahankan senjatanya yang terputar. Kalau ia tak memiliki tenaga raksasa mungkin bandul itu akan menghantam kepalanya sendiri. Untunglah ia masih mampu mengendalikan senjatanya, menderu dan menghancurkan pilar kokoh dan lantai panggung bergoyang-goyang. Semua ngeri memandang senjata itu. Dan ketika kakek ini terhuyung memandang lawannya, terbelalak maka Tiantet Hiap mengangguk dan mengebutkan lengannya. Apa yang dikata cucuku benar, pibu, adu silat, belum dimulai. Pergi dan kembalilah ke tempat dudukmu. Untuk kedua kali kakek tinggi besar ini terkejut. Dari kebutan Tiantet Hiap keluar hawa dorong yang membuat si raksasa berseru tertahanlah terpukul dan terdorong mundur, bertahan dan coba melawan akan tetapi kedua kakinya tahu-tahu terangkat naik. Bagai layang-layang atau bendaringan kakek ini terlempar ke kursinya, jatuh tepat dengan seruan keras dan pucatlah semua orang memandang itu. Tadi Hoa Syochia melempar Tian Kian Kuei Ebi hingga menelat ke tempat duduknya, sekarang kakek berjuluk Tiantet Hiap itu titik dan ketika si besi berduri terjerembap dan jatuh seperti anak kecil, merah pada maka kakek tinggi besar itu menjublak bagai patung hidup sementara mukanya kehitam-hitaman oleh malu dan marah yang hebat. Akan tetapi Tiantet Hiap benar. Ibu atau aduh pertandingan silat belum dimulai, siapapun dapat maju kalau nanti acara itu sudah digelar. Maka ketika raksasa ini menahan marahnya dan terduduk dengan muka berubah-ubah maka kakek di atas panggung itu berkata lagi, suaranya berat namun penuh wibawa, matanya mencorong dan tetap berkilat-kilat. Cuyung Hiong ku datangkan memang untuk menyaksikan adanya pemilihan seorang Beng Cu. Sekarang asal usulku sudah jelas. Dan karena maksud hatiku juga sudah kukatakan maka baiklah kukatakan syarat berikutnya dari aturan yang akan kubuat ini. Pertama, ada tingkatan di acara ini, yakni sebelum Cuy menghadapi aku maka Cuy harus menghadapi cucuku terlebih dahulu. Tapi sebelum Cuy berhadapan dengan cucuku maka Cuy akan dicoba dulu oleh dua murid kami Song Yam dan Cheng Cheng. Bertepuk tanganlah gadis-gadis cantik dan pelayan rumah ini. Mereka yang terdiri dari wanita-wanita muda itu tiba-tiba memberi sambutan atas kata-kata majikan mereka, para tamu tiba-tiba bersorak pula menyoraki para pelayan itu, yang rata-rata cantik-cantik. Tapi, ketika kakek di atas memberi tanda dan minta mereka berhenti maka suaranya terdengar lagi. Kedua, pibu ini diadakan bukan untuk bunuh-membunuh, masing-masing hanya saling merobohkan atau melepaskan senjata lawan. Kalau hal itu terjadi maka ini dianggap sebagai kemenangan. Gadis-gadis pelayan kembali bertepuk gembira tepuk mereka diikuti kembali oleh pura tamu terutama yang muda-muda sementara ketua dan tokoh-tokoh partai mengangguk-angguk. Mereka setuju dan meiat sikap baik dari Tian Ted Hiap ini, meskipun tampaknya sombong namun masih berpijak pada kebenaran. Dan ketika kakek itu mengangkat tangannya lagi dan berseru menutup maka ia menyatakan bahwa Beng Cu yang terpilih hanya berusia tiga bulan saja, hal yang membuat orang tercengang. Beng Cu di sini hanya bersifat sementara, yakni sebatas membasmi kelompok orang jahat itu. Kalau pekerjaan ini selesai maka ia harus meletakkan jabatan dan mengundurkan diri. Omi Tawut. Bong Tek Hos yang berseru heran. Kau aneh dan luar biasa menentukan caramu, Tian Ted Hiap, tapi baiklah Pin Cheng setuju. Kalau benar ada kelompok seperti itu Pin Cheng tentu saja segera menyingsingkan lengan baju. Sekarang katakanlah siapa kelompok jahat itu. Benar, ketua Kun Lun dan lain-lain tiba-tiba mengangguk. Kau belum mengatakan siapa musuh yang hendak dibasmi itu, Tian Ted Hiap. Kau beritahukanlah kepada kami biar kami puas. Kalian belum mengenalnya, tapi tak apalah ku sebut. Mereka adalah orang-orang pulau api. Pulau api semua orang tertegun dan heran. Kami belum pernah mendengar itu. Benar, dan ini tidak aneh. Mereka berada di luar daratan Tionggoan seperti yang tadi ku katakan. Ah, siapa mereka itu? Dan macam apa mereka itu? Ribut-ribut dan gaduh tiba-tiba memenuhi semua tamu undangan. Mereka benar-benar belum mendengar itu dan tentu saja tertarik. Orang dari mana pulau api itu, dan ketika semua orang saling bertanya dan berisik sendiri maka Tian Ted Hiap mengangkat lengan menyuruh masing-masing diam. Orang sudah mulai tertarik dan bersinar mendengar itu. Cui tak akan tahu kecuali aku dan cucuku ini. Mereka orang-orang yang hebat, terutama tokoh-tokohnya. Dan karena tak mungkin aku sendiri menghadapi itu maka ku minta Cui bergabung di sini dan sama-sama membasmi mereka. Mengangguklah para ketua partai dan tokoh-tokoh persilatan. Mereka yang menjadi golongan pendekar segera saja bersimpati. Ada dua hal yang membuat mereka suka kepada Tian Ted Hiap itu. Pertama adalah ilmu kepandainya yang tinggi dan kedua tentang usia jabatan Beng Cu. Segera mereka menangkap sesuatu yang baik dan bersahabat. Seorang Beng Cu biasanya akan menduduki kursinya. Bertahun-tahun, bahkan kalau tak ada yang mengalahkannya maka Beng Cu bisa seumur hidup. Maka ketika dinyatakan bahwa Beng Cu hanya berusia tiga bulan saja, sebatas urusan itu maka mereka kagum dan dari sini tersirat bahwa orang yang berjuluk Tian Ted Hiap ini sesungguhnya bukan orang yang sombong, apalagi haus kedudukan. Tapi tidak demikian dengan orang-orang dari golongan sesat, seperti Kwe Ebi dan kakek Raksasa si besi berduri itu. Mereka tentu saja kha khawatir melihat kelihayan Tian Ted Hiap ini. Bahwa dengan begitu mudah mereka didorong dan terlempar kembali diam-diam membuat mereka terkejut dan gentar bukan main. Hanya karena di situ terdapat banyak tamu dan mereka pun belum mengeluarkan kepandain sepenuhnya maka mereka masih menaruh harap dan pembalasan. Mereka sakit hati atas kekalahan segebrak tadi, ingin menguji dan mencoba dan kalau bisa membunuh kakek ini. Tian Ted Hiap merupakan duri yang mengganggu kalau tidak segera dilenyapkan. Diam-diam maka si kakek dan ulat langit saling lirik, mengedip dan memberi tanda dan mereka sudah bersatu untuk menghadapi kakek itu, kalau perlu mengeroyok dan membunuhnya. Dan ketika di belakang serta kiri kanan mereka juga mengedip teman-teman sealiran, termasuk seorang pengemis bongkok yang menyelinap diam-diam maka si besi berduri maupun Kwe Ebi girang dan sudah merencanakan sesuatu untuk melenyapkan lawan. Tian Ted Hiap selesai bicara lah telah mengungkapkan maksudnya dan mundur. Dua murid yang dimaksud berkelebat datang, berlutut dan memberi hormat di depan majikan. Dan karena semua sudah jelas dan pibu resmi dibuka maka yang melompat pertama kali adalah raksasa itu. Bagus, kami sudah dengar. Tapi seorang Beng Cu tentunya harus siap menghadapi segalanya. Heh, bagaimana kalau seandainya kau menang kami mengeroyokmu, Tian Ted Hiap? Beranikah kau menghadapi kami agar matuk kami benar-benar terbuka dan tunduk lahir batin? Pibu adalah seorang lawan seorang, ketua Hoasan tiba-tiba berseru. Kalau keroyokan bukan pibu lagi namanya, Ticit Le, mana mungkin itu? Usulnya ku terima, Tian Ted Hiap tak disangka mengangguk. Calon Beng Cu memang harus dapat melayani segala kehendak, Hoasan Pai Cu, biarlah kakek ini memuaskan hatinya dan tidak kutolak. Terkekehlah hulat langit Kwe Ebi. Tiba-tiba ia berkelebat dan naik pula ke panggung. Sikapnya yang genit dan dibuat-buat membuat para tamu terbelalak, mereka yang muda merasa gemas dan gaya timbul. Wanita itu menjentik-jentikan kuku jarinya sambil melenggang-lenggukkan pinggul. Dadanya yang padat berisi digoyang-goyangkan pula. Dan ketika ia mendampingi kakek raksasa itu menghadapi Song Yam dan Cheng Cheng maka ia menuding bahwa ia ingin cepat-cepat menjajal kepandayan murid-murid Tian Ted Hiap ini, menunjuk si pemuda. Aku ingin maju pula mencoba kelihayan tuan rumah. Bagaimana kalau kami maju berbareng? HMM, mereka dipersiapkan untuk kalian pilih. Kalau begitu kemauanmu kami tak menolak, kue-e-bi, silakan saja dan murid-murid kami tahu. Jawaban ini lagi-lagi membuat para tamu berdecak, kalau panggung terisi dua pertandingan sekaligus tentu menarik dan amat menyenangkan. Jarang terjadi kejadian seperti ini. Dan ketika kakek tinggi besar itu tertawa bergelak menuding Cheng Cheng maka ia berseru bahwa tangannya sudah gatal-gatal untuk segera mulai. Kue-e-bi sudah memilih lawan. Baik, aku memilihmu. Kalau kau takut boleh tukar lawan men, nona. Katakan sebelum senjataku bergerak. Cheng Cheng mengerutkan kening dengan muka merah. Sesungguhnya ia telah dipersiapkan majikannya untuk menghadapi orang-orang macam apapun, keberhasilannya merobohkan orang-orang HWAI Kaipang dan Hek Lui Kong membuat kepercayaannya besar. Meskipun kakek ini menyeramkan dengan senjatanya yang dasyat namun sedikit pun tak terlihat rasa takut atau gentar, hal yang membuat para ketua butong dan lainnya kagum. Maka ketika ia mencabut pedangnya dan menjengek memandang kakek itu gadis ini pun lintangkan pedang berseru nyaring. Dengan siapapun aku tak perlu takut. Kalau kau lebih berani menghadapi aku daripada yang lain silakan maju, ticipli. Murid Tiantet Hiap sudah dipersiapkan untuk menghadapi siapapun. Merahlah wajah kakek itu. Gadis ini menyebutnya lebih berani, seakan keberaniannya hanya terhadap wanita. Maka membentak dan mengayun senjatanya tiba-tiba ia pun sudah menerjang maju. Aku berani kepada siapapun, juga majikanmu. Karena Kwe Ebi telah memilih lawannya maka di sini hanya tinggal kau. Awas dan berhati-hatilah senjata itu menduru dan menyambar kepala gadis ini. Keganasan dan sepak terjang kakek ini memang mengerikan sekali. Serangannya berkesan ingin cepat menang dan menghadapi Tiantet Hiap. Tapi ketika gadis itu mengolak dan membiarkan bandul berduri meluncur di samping kepalanya, menderu dan membalik menyambar lagi maka gadis ini melompat mundur dan cepat pedangnya menangkis. Teranggak pedang terpental dan tampak betapa dasyatnya tenaga kakek tinggi besar itu. Ticit Le memang raksasa bertenaga penuh dan tak heran kalau ia penasaran dan marah dipentalkan Hoa Shochia. Kini gadis di depannya itu terhuyung dan kedasyatannya dilihat semua orang, raksasa itu tertawa bergelak dan bangga. Maka ketika ia menerjang lagi dan menyambar gadis itu segera bandul berdurinya naik turun dengan amat mengerikan. Lepaskan pedangmu kalau tak kuat, atau senjataku nerobohkanmu dan jangan menyesal di belakang. Cing-cing mengelak dan berkelebatan cepat. Setelah ia menangkis dan merasakan tenaga lawan maka ia maklum bahwa tenaganya bukan tandingan kakek itu. Lawan bertenaga berat dan penuh, pedang di tangannya hampir terlepas dan membuat ia terkejut. Telapaknya pedas. Namun karena ia murid terpandai dan dipasang untuk menghadapi semua lawan maka ia pun membentak nyaring dan sekali kakinya menjejak panggung tiba-tiba ia sudah berkelebatan mengelilingi kakek itu. Kerang-kerang tangkisan dari samping membuat cing-cing melencengkan senjata lawan. Ini adalah kecerdikannya dan si raksasa berteriak, gadis itu membalas dan menusuk atau menikam membuat kakek itu mengelak. Dan ketika si besi berduri ini membentak dan tak mau kalah akhirnya kakek itu pun memutar senjatanya lebih cepat lagi untuk mengejar burung lincah yang sudah lenyap berterbangan ini. Berak-berak lantai panggung bergetar dan berlubang oleh hantaman bandul berduri. Tiga kali senjata itu menimpa dasyat dan tiga kali para tamu berseru tertahan. Mereka khawatir gadis itu remuk, tapi ketika secepat itu, cing-cing lenyap menghindar dan sudah berada di belakang kakek ini maka tepuk kriuh pun tak dapat dicegah lagi, tepuk kagum. Berjalanlah pertandingan ini dengan seru dan menarik. Cing-cing tak mau beradu pedang dan menangkis atau melencengkan senjata lawan dari samping. Dengan begitu tenaganya tak perlu kuat sementara si kakek memaki-maki. Namun karena ticit le juga bukan orang semelarangan dan pengalaman tempurnya banyak maka sebentar kemudian ia sudah berhasil memperbaiki diri dengan tidak mengobral tenaga, satu dua kali menghantam dasyat dan ini penghematan besar. Cing-cing menusuk dan menikam namun kakek itu melindungi diri dengan baik. Dan ketika keduanya terlihat adu kecerdikan untuk menyerang dan mencari kelemahan masing-masing maka kue-e-bi, si ulat langit mendadak bergerak cepat dan kuku jarinya tahu-tahu menjentik telinga song-giam. Brad song-giam waspada dan membentak wanita ini. Kue-e-bi tak memberi tahu dan menyerang dengan licik, jentikannya. Tadi dapat membuat orang roboh, telinga yang tergurat bakal seperti diiris, beracun. Dan ketika pemuda itu pun maju mundur menghadapi lawan maka wanita ini kecewa namun terkekeh. Serangannya yang gagal menunjukkan kepandaian lawan yang tak boleh dipandang enteng. Hai-hik, mari main-main. Kau keluarkan pedangmu, anak muda, atau menyerah saja dan biarku hadapi majikan mohoa syocia itu. Aku belum roboh, apalagi kalah. Kalau kau dapat mengalahkan aku maka aku mundur, kowonio, jangan sombong dan mari kulayani permintaanmu. Bagus, kalau begitu secepatnya aku akan merobohkanmu dan si cantik yang berkelebat dan menyerang lagi akhirnya terkekeh dan membuat lawan mundur-mundur, tak mengeluarkan senjata karena pemuda ini sungkan melihat lawan bertangan kosong. Sung Giam tak mau tahu bahwa kuku jari wanita itu adalah senjatanya yang ampuh, Tian Ted Hiap dan Hoa Syocia memandang dengan kening, berkerut. Dan ketika benar saja Sung Giam terdesak dan kewalahan menghadapi lawan maka Hoa Syocia tak mau diam lagi. Sung Giam, cabut pedangmu dan keluarkan Giam lo Giam Sud. Kuku lawanmu adalah senjata. Pemuda ini maklum. Cepat ia sadar bahwa kelambatannya tadi bakal membuat posisinya bertambah buruklah bakal direbohkan lawan kalau tak mencabut pedang, tak usah malu-malu karena peraturan pibu memang begitu. Maka ketika ia mengeluarkan senjatanya dan cahaya putih menyilaukan meta, mendasing dan menangkis kuku itu maka lawan menarik cepat dan desakan seketika lenyap terganti jerit kecil tertahan. Ih! Singgok gue ebi selamat. Pedang menyambar demikian cepat dan langsung menyontek ke atas, bukan semata menyambut kukunya namun langsung membalas dan menusuk tenggorokan, bukan main hebatnya. Dan ketika wanita itu terkejut dan berubah mukanya, marah maka ia lalu melengking dan selanjutnya ulat langit ini menjejakan kaki dan tubuhnya naik turun mengelilingi pemuda itu. Bagus pedang mulihai. Namun aku tak akan takut. Sunggiam lega. Pemuda ini telah memperbaiki posisinya dan membuat lawan mundur. Menghadapi tubuh yang berkelebatan itu ia pun mengeluarkan ginkang atau ilmu meringankan tubuh, membentak dan mengikuti pula dan akhirnya dua bayangan saling menutup dan membungkus, satu sama lain saling desak dan menekan yang lain namun untuk beberapa saat kelebatan pedang terlalu berbahaya. Bacokan atau tikaman maut membelasi ulat langit, wanita itu harus berhati-hati dan sering melompat jauh menghadapi pedang panjang. Namun ketika ia terkegeh dan mencetikan bubuk harum di bawah kuku, tersedot dan terhisap pemuda itu tiba-tiba murid Tiantet Hiap ini terbatuk dan limbung. Bau harum itu memabokkan. Hehehe, kau tak akan mampu mengalahkan aku. Daripada roboh sebaiknya. Menyerah baik-baik, anak muda. Sayang kalau kulitmu yang tegap tergores kukuku. Sengiam tak menjawab, la limbung dan mengelak sana sini dan segera para tamu khawatir. Bagi orang-orang seperti Bong Tek Ho Siang dan Kiam Kit Chinjin yang mulai bersimpati kepada tuan rumah Tentu saja keadaan pemuda ini mencemaskan mereka. Sebentar saja pemuda itu tampak lemah dan mengendor, gerakan pedangnya tak lagi ganas sementara lawan terhuyung-huyung. Tiantet Hiap mengerutkan kening sementara Ho Asyo Chia gelisah. Dan ketika satu kibasan kuku ditangkis pedang dan senjata di tangan pemuda itu mencelat maka Song Giam tiba-tiba roboh oleh sebuah tendangan si ulat langit. Des selesailah pertandingan ini. Pibu antara Kwe Ebi dengan lawannya jauh lebih cepat dibanding si raksasa melawan Ching Ching. Para tamu tertegun dan menjublak, kejadian itu mengherankan. Tapi ketika berkelebat bayangan putih dan Ho Asyo Chia muncul di situ maka gadis. Ini berseru bahwa Kwe Ebi mengalahkan pihaknya. Kau menang, sekarang beristirahatlah, nanti menghadapi aku. Hei hei, tak usah saja. Sekarang pun aku kuat, maju dan mari ku robohkan pula. Kuku menyambar dan tahu-tahu menggurat wajah yang halus itu. Ho Asyo Chia terkejut tapi membentak marah, menangkis dan membuat lawan berteriak kaget, terpelanting. Dan ketika Kwe Ebi meloncat bangun dengan muka merah padam maka wanita itu membentak dan menerjang lagi. Untuk kedua kalinya dalam segebrakan saja ia roboh. Keparat, jangan sombong. Aku belum siap dan mari bertanding lagi. Ho Asyo Chia mengelak dan melayani lawannya. Dengan cepat si ulat langit menyambar-nyambar dan cepat saja wanita ini mencetikkan bubuk harumnya. Itu adalah pelumpuh tenaga perampas semangat. Siapa yang mencium tentu lemah. Dan ketika gadis ini pun terbatuk dan tidak sadar, terhuyung maju. Mundur maka Tian Ted Hiap berkilat matanya melihat sesuatu yang tidak beres, mengendus dan akhirnya mencium bau itu pula. Hektometer, bubuk beracun. Lawanmu curang Ho Asyo, hati-hati dan tahan nafas. Ada yang tidak beres pada kuku lawanmu itu. Bisikan ini tak terdengar oleh siapapun. Chuan Im Jipit atau ilmu mengirim suara dari jauh dilancarkan kakek itu kepada cucunya, Ho Asyo terkejut dan sadar. Dan ketika ia terbelalak melihat bubuk halus menyebar di arna pertandingan, kiranya itulah penyebab ia batuk. Maka tiba-tiba ia melengking dan menahan napasnya gadis ini mencabut pedang dan membalas ganas. Kau curang, mempergunakan bubuk beracun. Tian Qian Kue Ebi terkejut. Ia sudah merasa girang ketika gadis itu pun terhoyung dan maju mundur, gerakannya lemah dan limbung kesana kemari. Maka ketika lawan tiba-tiba membentak dan tahu kecurangannya pedang. Yang baru dicabut itu meluncur deras menyambar leher, cepat bagai kilat menyambar. Jangan membunuh. Kue Ebi menjerit dan membanting tubuh bergulingan. Rasa marah Ho Asyo Chia yang melihat kecurangan lawan membuat gadis baju putih itu ganas, tanpa ampun lagi ia membabat leher lawan. Sekali kena tentu putus. Tapi ketika seruan itu menyadarkannya dan pedang bergerak ke samping, menuju leher baju lawan maka kancing atas bagian ini terbabat dan kancingnya nenggelinding jatuh, berkerincing. Pucatlah kue Ebi meloncat bangunlah benar-benar menghadapi ilmu pedang hebat yang berbahaya sekali. Itulah ilmu khas mendiang hubengkui, serangan pedangnya cepat dan ganas, tanpa ampun. Dan ketika ia nenggigil dan gemetar di sana, di sudut panggung tiba-tiba wanita ini memekik melemparkan jarum-jarum hitam ke arah lawannya. Tering-tering-tering semua jarum runtuh dan terbabat. Wanita itu terbelalak lalu nangis, memutar tubuh dan meloncat turun. Lalu ketika ia berkelebat dan melarikan diri maka terdengar makiannya disertai sedu sedan. Gadis siluman, kau mempermalukan aku. Baiklah jaga perhitunganku dikelak kemudian hari. Lenyaplah si cantik bahenol dengan tubuhnya yang padat berisi itu. Para tamu usia muda merasa seliang kehilangan obyek cuci mata. Betapapun hadirnya wanita itu mampu menghangatkan perasaan, setidak-tidaknya memberi kenikmatan sendiri untuk berhayal berdirah. Tapi ketika mereka termangu-mangu oleh lenyapnya si cantik itu mendadak terdengar jeritan dan robohnya cing-cing, pelayan atau murid yang tetiap. Aih B.S. gadis itu mencelak dan terbanting terguling-guling. Tak ada yang tahu apa yang terjadi namun Hoa Syo Chia berkelebat. Murid-murid yang lain melompat dan menyusul pula. Dan ketika mereka melihat gadis itu terkapar dengan muka pucat, bahu kanannya remuk oleh hantaman bandu besi maka ticit. Le tertawa bergelak memperoleh kemenangannya. Haha, aku pun menang. Tian Ted Hiap kalah satu dan aku berhak ke babak semifinal. Semua tamu tertegun. Mereka terbawa oleh kejadian si ulat langit dan tak tahu apa yang terjadi. Robohnya gadis cantik itu terasa terlalu cepat dan mengejutkan, padahal tadi bertanding imbang dan seru. Tapi ketika Hoa Syo Chia melompat bangun dan menjepit tiga paku beracun berapi-api memandang kakek itu maka sadarlah para tamu bahwa seperti si ulat langit ternyata kakek ini pun berbuat curang. Di dalam pibu tak ada aturan melepas senjata gelap. Pibu adalah pertandingan para ksatria yang bertempur secara bersih. Kau mempergunakan dan melepas paku beracunmu, ticit le, kemenanganmu curang sekali. Kau licik. Haha, syarat pertandingan ini adalah robohnya salah satu pihak. Senjata gelap atau senjata terang bukanlah persoalan, nona. Kalau pihak mulia tak perlu mengalami kekalahan. Seperti itu. Bukankah calon Beng Cu sudah menyatakan siap menghadapi segala apapun. Tapi ini adalah seorang murid, bukankah keku sendiri. Aku tak mempersoalkannya. Bagaiku adalah secepatnya menghadapi kau atau kakekmu itu. Hayo maju dan aku masih mampu merobohkanmu. Berapilah sepasang metu indah itu. Gadis ini bergerak ke depan dan cincin sudah dibawa ke dalam. Para tamu pun berisik oleh perbuatan itu, betapapun kejadian ini memang dinilai tidak bersih. Namun karena orang seperti kakek itu bukan orang baik-baik dan pada dasarnya Ticitlek adalah golongan susat maka kakek itu tak peduli dan tertawa bergelak, maju melangkah pula. Orang yang siap ibu adalah orang yang siap segalanya. Okol dan akal harus dipergunakan. Kalau kau penasaran boleh maju, memang ku tunggu. Gadis itu mengangkat pedang. Tiba-tiba ia menyilangkannya di kedua kening, berkemi, dan kiantet hiap tiba-tiba berseru membentak. Kakek yang masih diam di tempatnya itu melihat pedang bergetar dalam juru sampuh, biang lala menyambar iblis titik dan ketika gadis itu meloncat dan tak memperdulikan bentakan kakeknya maka raksasa ini sudah isambar dan Ticitlek tersentak karena angin pedang yang amat dingin tahu-tahu mengiris kulit. Dingin dan menyeramkan. Sekarang kau roboh. Kakek ini menggerakkan bandul berdurinya. Ia tentu saja tak mau mati konyol dan meraung dasyat, suranya menggetarkan panggung dan jantung para tamu undungan. Tapi ketika bandul bertemu pedang dan butus terbelah, pedang terus menyambar dan menuju dahi raksasa ini maka Ticitlek benar-benar kaget dan tak ada lain jalan kecuali melempar tubuh ke belakang, tak tahu bahwa tempat itu kosong. Terima kasih telah menonton!